Pemirsa Bupati Konawe Utara, Ruksamin secara resmi menutup Festival Konasara dalam rangkaian hari ulang tahun ke-17 Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Ruksamin bertekad membangun bumi Oheo, tak hanya lewat infrastruktur, melainkan juga mengembangkan sumber daya manusia yang unggul. Pemirsa Bupati Konawe Utara, Ruksamin dan wakilnya Abu Haira secara resmi menutup Festival Konasara dalam rangkaian hari ulang tahun ke-17 Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Sebelum menutup acara Festival Konasara, Ruksamin menggelar ramah tamah terlebih dahulu di Rujat Bupati. Ramah tamah ini dihadiri sejumlah politisi seperti tenaga ahli utama kantor staf presiden Ali Mokhtar Ngabalin dan Ranal Kendari, Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, serta sejumlah forkopimda. Usai ramah tamah, Bupati Konut Ruksamin dan rombongan menuju ke lokasi Festival Konasara di Bundaran CBD Kecamatan Asera. Dalam malam puncak Festival Konasara itu, Bupati Ruksamin menyerahkan 13 unit mobil kepada 13 camat untuk memudahkan koordinasi dan pelayanan kepada masyarakat. Pemda Konut juga menekan kerjasama dengan Universitas Gunadharma, Hidmi Pusat, BPJS Ketenagakerjaan, serta melaunching aplikasi pelayanan biasa dan perizinan berusaha yang salah satunya digunakan untuk memudahkan petani menjual hasil pertanian. Bupati Konawe Utara Ruksamin bertekad membangun bumi Oheo tak hanya lewat infrastruktur, melainkan juga mengembangkan sumber daya manusia yang unggul. Hal itu dilakukan dengan pemberian beasiswa kepada keluarga kurang mampu dan layanan BPJS kesehatan gratis kepada masyarakat Konawe Utara. Satu hal yang patut kita syukuri bahwa kita juga dengan kelihatan pembangunan yang kemudian kalau tanpa didukung oleh dukungan dari masyarakat yang luar biasa, tidak akan mungkin melihat seperti ini. Saya sangat kesyukuran antara pemerintah daerah, Perko Pindah, DPRD semua, sejalan yang keinginan masyarakat, kehambatan apapun, sehingga Alhamdulillah ini dan kemudian apa yang kita capai hari ini, angka-angka yang sudah saya sampaikan tadi di DPRD, Alhamdulillah bisa kita dapatkan seperti ini. Sama hanya kita kembangkan teknologi pertanian kita, bukan hanya teknologinya untuk mempercepat, kita punya proses produksi, tetapi kita juga akan siapkan sekalang laboratorium yang kita buat namanya agrotehnopark. Secara teknologi semua akan ada di sana, kita akan lakukan. Dan itu saya sudah angkarkan 5 miliar saya sudah tempatkan lokasi sudah lokasi Pemda. Itulah tadi yang kita tanda tangan dengan Gunadarma University dalam rangka untuk mempercepat prosesnya. Penutupan Festival Kona Sarahut ke-17 Konawe Utara ini ditandai dengan pemukulan gong dan pesta kembang api. Malam puncak Festival Kona Sarah ini dimeriahkan band Ibu Kota dan dihadiri ribuan masyarakat dari Konawe Utara dan berbagai daerah di Sulutra. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang